Halo kawan magista Pada gelaran Indonesia Grand Prix Gold 2011 atau yang sekarang kita kenal sebagai kejuaraan Indonesia Master sektor tunggal putra patut berbangga karena kala itu Indonesia berhasil mengirimkan 4 wakil atau 4 nama di semifinal kejuaraan Super 500 tersebut dan yang paling mengagetkan adalah munculnya sang juara baru yang memiliki umur paling muda di antara 4 semifinalis lainnya ya siapa lagi dia kalau bukan Hayom Rumbaka lantas kemanakah sang jawara ini sekarang? Hayom Rumbaka adalah pemain kelahiran Kulan Progo 22 Oktober 1988 silam dirinya memang sudah menyukai olahraga tepak bulu ini sejak kecil hingga sang paman yang melihat minat dan bakat Hayom akhirnya memutuskan untuk memasukkannya ke salah satu PB di Sleman yaitu PB Pancing Sembada 2 tahun menimba ilmu di sana Hayom akhirnya pindah ke klub di daerah Tasik Malaya entah apa nama klubnya di sana yang pasti Hayom pulang kembali ke Jogja saat dirinya menginjak kelas 2 sekolah menengah pertama Hayom yang masih sering mengikuti kejuaraan lokal di Yogyakarta ternyata dirinya dipantau oleh salah satu pelatih di klub PB Jarum jadi karena cara masuk PB Jarum ini kan bisa lewat audisi maupun jalur prestasi nah Hayom ini berhasil masuk ke jalur prestasi sekitar tahun 2005 di PB Jarum ini prestasi Hayom tidak langsung melesat ya guys dirinya sempat menjadi runner-up Milo Junior 2006 dan perempat final Indonesia Challenge 2007 barulah di sekitar tahun 2009 nama Hayom Rumbaka mulai dikenal nasional ketika dirinya menjuarai ajang seperti Sirnas hingga Indonesia Challenge dan puncaknya bersama PB Jarum adalah pada tahun 2010 saat Hayom berhasil menjadi finalis Indonesia Grand Prix dan menjuarai India Open mungkin kedua prestasi ini yang membuat Hayom bisa masuk ke Platnas ya guys karena dilansir dari wikipedia.org tahun pertama di Platnas Hayom langsung membuktikan kepada dunia dengan menjuarai Indonesia Grand Prix Gold atau yang sekarang disebut Indonesia Master setelah mengalahkan rekan senegara dari seangkatannya Tommy Sugiyarto permainannya yang ofensif dengan semesanya yang keras membuat BL Indonesia sempat menjulukinya sebagai The Next of Vicky Dayat belum lagi kecepatan Hayom dalam bermain net hampir setiap lawan yang beradunet dengannya selalu mampu disambar oleh pemain setinggi 182 cm ini namun sayangnya prestasinya ya cuma mentok di Indonesia Grand Prix Gold ini dirinya sempat 4 kali menjadi finalis di ajang ini dan baru sekali menjuarainya ajang lain yang mampu Hayom juarai hanyalah sekelas Vietnam Open dirinya lebih sering kalah di babak awal maupun kalah ketika bertemu dengan seniornya lagian Hayom kan juga baru tumbuh di masa kemasan seperti Licongwe maupun Lindan so menurutku sih mentoknya prestasi Hayom ini bukan sepenuhnya karena dia melainkan karena memang Hayom ini tumbuh di era kemasan Tunggal Putra Cina dan Malaysia ini hingga pada pertengahan 2014 tepatnya setelah ajang Thomas dan Uber Cup PBSI dengan berat hati harus merombak susunan pemain di Platnas guna menghadapi Olimpia Dario setelah mendatang nama Hayom Rumbaka bersama pemain seperti Sony Dwi Kuncoro Maria Febe hingga Agri Pina Primah Ramanto Putra harus menjadi bagian dari perombakan tersebut alias harus keluar dari Platnas Hayom pun dengan berat hati harus berpisah dengan Bellatrix Manukuti yang kala itu merupakan kekasih hati dari Hayom Rumbaka disinilah hebatnya PB Jarum yang selalu memperhatikan dan mau menerima kembali pemain yang keluar dari Platnas biasanya mereka ditawarin bisa untuk jadi admin pelatih maupun lawan sparing di klub yang bermarkas di kudus ini Hayom Rumbaka pun memilih untuk menjadi pelatih sektor Tunggal Remaja U15 dan U17 pada tahun 2018 setelah dirinya memutuskan pensiun karena cedera berkepanjangan di tahun 2015 saat ini Hayom sudah memiliki seorang istri yang cantik dan seorang anak yang tampan dirinya pun tak jarang membagikan kenangan maupun momen-momen bersama keluarga di media sosialnya Terima kasih telah menonton!